Pertolongan kita atas nama Tuhan Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Selamat pagi semua, selamat memasuki hari baru Hari ini hari Sabtu, 2 Oktober 2021 Mari kita mempersembahkan diri kita kepada Tuhan Mempersembahkan intensi kita masing-masing Intensi yang disiapkan Berdoa mohon berkat Tuhan untuk penderma kita masing-masing Secara khusus kami berdoa untuk penderma kami Di komunitas ini Yang seringkali mendoakan kami semua yang ada di sini Para fratir, bruder, dan para imam Dan juga mereka-mereka yang senantiasa membantu kami dengan bantuan finansial Semoga kebaikan hati mereka diberkati Tuhan Kita juga berdoa untuk mereka yang sakit Secara khusus saya berdoa untuk Tantra saya Susten Ekalista SSPS yang masih dirawat di rumah sakit Dan juga berdoa untuk teman kami Sintia Marianova Yang sebentar lagi akan kembali ke rumah sakit Untuk proses kesehatan selanjutnya Kemo Berdoa untuk mereka yang sudah meninggal dunia Mungkin ada anggota keluarga kita yang sudah meninggal dunia Atau anggota suku kita Teman-teman kita Atau orang yang meminta kita untuk mendoakan mereka Secara khusus kami ingat Adik Bina Seran Nenek Donatus Ondur Mohamad Arifin Nenek Pejina Ndak Kakek Titus Guru Oma Siti Asma Dan Opa Samudur Marilah kita memulai Indonesia kita Dalam nama Bapak dan Putra dan Ruh Kudus Amen Tuhan serta-Mu Dan serta-Mu juga Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Hari ini Kita Teraya mengingat Para Malekat pelindung kita Kita semua memiliki Malekat pelindung Dan malekat pelindung ini ditugaskan oleh Tuhan sendiri Untuk menjaga kita Dan pasti kita mengalami Mendengar bisikan mereka Pada kesempatan ini Mereka kita bersyukur kepada Para pelindung-malekat pelindung kita masing-masing Semoga kita pun selalu setia mendengarkan mereka Kalau kita seringkali Tidak menghiraukan bisikan mereka Marilah sebelum bisnis ini Kita mohon ampun Atas segala dosa dan kekurangan kita Saya mengaku Kepadalah yang maaf puasa Dan seberasa-berasa kalian Bahwa saya telah berdosa Dengan pikiran dan perkataan Dengan perbuatan dan kelalaian Saya berdosa Saya berdosa Saya sungguh berdosa Oleh seorang putus dan mohon Kepada satu para malam dia Dan kepada para malekat dan orang kudus Dan kepada saudara sekalian Supaya doakan saya Padahal Tuhan kita Semoga Allah yang maaf puasa Mengasihani kita Mengampuni dosa kita Dan mengantar kita Kehidupan kekal Amin Marilah berdoa Alah Bapak pelindung dan pembela kami Engkau telah mengutus para malekatmu Untuk menjaga kami Semoga mereka selalu melindungi dan membela kami Sehingga kami berbahagia bersama mereka selamanya Demi Yesus Kristus Putra Mutua dan pengantara kami Yang hidup dan berkuasa bersama dikau dan roh kudus Kini dan sepanjang masa Amin Bacaan dari Kitab Baruk Kuatkanlah hatimu Hai bangsa ku Yang menyandang nama Israel Kalian telah dijual Kepada bangsa-bangsa lain Tetapi tidak untuk Diminasakan Karena telah mengurkakan Tuhan Maka kalian diserahkan Kepada para lawan Sebab kalian telah membuat murka penciptan Dengan mempersembahkan kurban kepada setan Bukan kepada Allah Kalian telah melupakan pengasuhmu Yakni Allah kekal Dan hati Yerusalem Ibu pengasuhmu pun telah kalian buat sedih Melihat murka Allah mendatangi dirimu Maka Yerusalem berkata Dengarlah hai sekalian tetangga Sion Allah telah mengirim kepadaku kesedihan besar Sebab aku melihat anak-anakku tertawan Sebagaimana telah ditentukan oleh yang kekal bagi mereka Mereka telah kuasuh dengan sukacita Mereka telah kuasuh dengan sukacita Tetapi sekarang ku lihat mereka pergi Dengan tangisan dan sedih hati Janganlah seorang pun bersukaria atas diriku Seorang janda yang telah tinggalkan banyak anak Karena dosa anak-anakku Aku menjadi kesepian Sebab mereka telah berpaling dari hukum taurat Allah Kuatkanlah hatimu hai anak-anakku Berserulah kepada Allah Dia yang mengirim bencana itu akan ingat kepadamu lagi Seperti dahulu kamu selalu berangan-angan Untuk menjauhkan diri dari Allah Demikian hendaklah kalian sekarang Berbalik mencari dia dengan sepuluh kali lebih rajin Memang dialah yang telah mengirimkan bencana itu kepadamu Tetapi dia pulalah yang akan mengirimkan sukacita abadi Bersama dengan penyelamatannya Demikianlah sabda Tuhan Syukur kepada Allah Masmur tanggapan Repren Tuhan mendengarkan kaum miskin Tuhan mendengarkan kaum miskin Lihatlah hai orang-orang yang rendah hati dan bersukacitalah Biarlah hatimu hidup kembali Hai kamu yang mencari alam Sebab Tuhan mendengarkan orang-orang miskin Dan tidak memandang hina orang-orangnya yang ada dalam tahanan Biarlah langit dan bumi memuji-muji dia Lautan dan segala yang bergerak di dalamnya Tuhan mendengarkan kaum miskin Sebab Allah akan menyelamatkan siun dan membangun kota-kota yang muda Supaya orang-orang diam disana dan memilikinya Anak cucu hamba-hambanya akan mewarisinya Dan orang-orang yang mencintai namanya akan diam disitu Tuhan mendengarkan kaum miskin Terpujilah engkau Bapak Tuhan langit dan bumi Sebab misteri kerajaan kau nyatakan kepada orang kecil Haleluya 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 Tuhan sertamu Dan sertamu juga Inilah inti Yesus Kristus menurut rukas Dimuliakanlah Tuhan Pada waktu itu Ketujuh puluh dua murid Yesus kembali dari perutusannya dengan gembira dan berkata Tuhan setan-setan pun taluk kepada kami demi namamu Lalu kata Yesus kepada mereka Aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit Sesungguhnya aku telah memberi kalian kuasa untuk meninjak-injak ular Dan kalajengking dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh Sehingga tiada yang dapat membahayakan kalian Namun demikian Janganlah bersuka cinta Karena roh-roh itu taluk kepadamu Tetapi Bersuka citalah karena Namamu terdaftar Di surga Pada waktu itu juga Bergembiralah Yesus dalam roh kudus dan berkata Aku bersyukur kepadamu ya Bapak Tuhan langit dan bumi Karena semuanya itu kau sembunyikan bagi orang bijak dan pandai Tetapi kau nyatakan kepada orang kecil Ya Bapak Itulah yang berkenan di hatimu Segala sesuatu telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku Dan tiada seorang pun yang tahu siapakah anak selain Bapak Dan siapakah Bapak selain anak Dan orang yang kepadanya anak berkenan menyatakannya Sesudah itu berpalinglah Yesus kepada para murid dan berkata Berbahagialah mata yang melihat Apa yang kalian lihat Karena aku berkata kepadamu Banyak Nabi dan Raja ingin melihat apa yang kalian lihat Tetapi tidak melihatnya Dan ingin mendengar apa yang kalian dengar Tetapi tidak mendengarnya Demikianlah Injil Tuhan Terpujilah Kristus Malekat Tuhan Selalu menjaga kita Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Saya yakin kita semua pernah mendengar Di saat kita memelakukan Atau digoda untuk melakukan sesuatu Yang bertentangan dengan ajaran agama Di saat itulah kita mendengar Dua macam suara Suara yang mengatakan Jangan melakukan itu Sementara suara yang satu mengatakan Silahkan Itu baik untuk Anda Menurut banyak tafsir Bahwa yang mengatakan Jangan itu Karena itu bertentangan dengan ajaran agama Dan kerempat Tuhan Itulah suara Dari Malekat perlindung kita Malekat perlindung kita Ditugaskan Allah Untuk melindungi kita Agar kita selalu selamat Dan di saat kita jatuh Malekat perlindung tidak lari dari kita Tetapi tetap menjaga kita Dan selalu gisikan kepala kita Untuk bangun kembali Sementara malekat yang sebelah Malekat jahat Yang dari setan Dia bersuka cita Tetapi kita juga akan kembali Merasa sedih Di saat kita sedih Malekat perlindung kita Yang ditugaskan Allah Untuk melindungi kita Selalu mendorong kita Untuk bangun Bangun Untuk mengikuti Kenapa Allah Dan sesungguhnya Tuhan sudah menugaskan Malekat perlindung kita ini Untuk selalu menjaga kita Menuntun kita Ke masa depan kita Yaitu bersatu dengan Tuhan Dalam kerajaan surga Kalau kita dengar baik-baik Bacaan sewaktu Tanggal 29 September Pesta dari malekat album Mikael Gabriel Rafael Kita mendengar cerita tentang Nathaniel yang bertemu Yesus Sewaktu Yesus Mengatakan bahwa Sebelum Nathaniel Datang bertemu Yesus Yesus melihat dia Di bawah pohon para Lalu Nathaniel Dengan semangat Mengatakan Engkau adalah Tuhan Engkau adalah Mesias Lalu Yesus katakan lagi Engkau akan melihat Lebih banyak lagi Malekat turun naik Turun naik Itu sesungguhnya Malekat perlindung kita Yang selalu Karena dia diutus oleh Tuhan Untuk menyampaikan Pesan-pesan dari Tuhan Dia naik dan turun lagi Turun naik Turun naik Yesus sendiri yang mengatakan itu Itu berarti Malekat perlindung kita Yang ada di samping kanan kita Dia selalu memberikan Laporan kepada kita Dan Injil hari ini Yesus katakan Bahwa Jangan bersuka cita Karena kamu Sudah Menyembuhkan orang sakit Atau mengeluarkan Rorong jahat Tetapi Yang paling penting Namamu Sudah tercatat Dalam Kerajaan Sungai Itu yang paling penting Dan siapa menjalankan itu Itu rupanya Malekat perlindung kita Yang sudah melaporkan Bahwa dia ini Sudah menjadi Anggota gereja Yang sah Dan pada hari ini Kita Memperingati Malekat perlindung kita Yang masing-masing Karena itu Pada kesempatan ini Saya mengajak kita semua Mendolong kita semua Untuk selalu Mendengarkan Bisikan Dari malekat perlindung kita Baikkan Dia selalu Merindu di kita Di saat kita tidur Dia selalu Menjaga kita Kenapa kita tidak jatuh Dari tempat tidur yang sopit Malekat perlindung kita Selalu menjaga kita Agar kita jangan jatuh Dari tempat tidur yang sempit Dan kita bersyukur Karena Tuhan sudah menugaskan Malekat perlindung Untuk jatuh kita Karena itu Tanggung jawab kita Adalah Mendengarkan Dia Dan menjalankan Apa yang Dipesankannya Agar kita Memproyek selamatan yang kekal Dan akan tinggal bersama Malekat perlindung kita Di saat kita dipanggil Tuhan Amin Terpujilah engkau Tuhan Terpujilah Allah selama-selama Terpujilah engkau Tuhan Allah semesta alam Saudari kemurahanmu Kami menerima anggur Yang kami Persembahkan Kepadamu Hasil pokok anggur Dan usaha manusia Yang bagi kami Akan menjadi Minuman rohani Terpujilah Allah Selama-lamanya Tuhan dengan rendah hati Dan jiwa yang menyesal Kami menghadap Kepadamu Terimalah kami Dan semoga Persembahan yang kami siapkan Hari ini Berkenan padamu Tuhan Tuhan pasulah aku Dari kesalahanku Dan sucikanlah aku Dari dosaku Berdo'alah saudara-saudari Supaya persembahanku Dan persembahanku Berkenan kepada Allah Bapak yang Maha Kuasa Semoga persembahan ini Diterima Demi kemuliaan Tuhan Dan keselamatan kita Serta suruh rumah Allah Yang Kudus Tuhan para malaikat Terimalah kiranya Persembahan yang kami Untuk menghormati Para malaikatmu Yang suci Semoga berkat Perlindungan mereka Kami diluputkan Dari bahaya Dan dengan aman Menuju hidup yang kekal Demi Kristus Tuhan Dan penyampara kami Amin Tuhan sertamu Dan sertamu juga Marilah mengarahkan hati Kepada Tuhan Sudah kami arahkan Marilah bersyukur Kepada Tuhan Allah kita Sudah layak Dan sepantasnya Sumbuh layak Sumbuh pantas dan benar Layak dan menyelamatkan Bahwa kami selalu Dan dimanapun Bersyukur Kepadamu Tuhan Bapak yang kudus Allah yang Maha kuasa Dan kekal Kami selalu Memujimu Dalam diri Para malaikat Dan malaikat agungmu Sebab penghormatan Yang kami Sampaikan Kepada Makhluk Sulgawi Memantulkan Keagungan Dan kemudianan Bagi mu sendiri Dan jika para malaikat itu Sedemikian Luhur Dengan Kehormatan Yang benar Engkau Memperlihatkan Betapa Engkau Lebih besar Lagi Dan melebihi Segala sesuatu Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami Melalui dia Rombongan Malaikat Memuji Kebesaranmu Kami pun Menggabungkan Diri Bersama mereka Dalam Surat-surai Dengan satu suara Pujian Sambil Berseru Kudus Kudus Surat-surat Tuhan Alah Segala Kuasa Surga Bumi Penuh Kemudianmu Terpujilah Engkau Di surga Di berkatir Yang Terpujilah Engkau Di surga Kedua Sungguh Kuduslah Engkau Tuhan Sumber Segala Kekudusan Maka kami Mohon Kuduskanlah Persembahan Ini Dengan Pencurahan Rohmu Agar bagi Kami Menjadi Tubuh Dan Darah Putra Menterkasih Tuhan kami Yesus Kristus Ketika Dia diserahkan Untuk Menanggung Sengsara Dengan rela Dia Mengambil Roti Dan Sambil Mengucap Syukur Dia Memecah-mecahkan Lalu Memberikannya Kepada Murid-muridnya Seraya Berkata Terimalah Dan Makanlah Kamu Semua Inilah Tubuhku Yang Diserahkan Bagi Demikian Pula Sesudah Perjamuan Dia Mengambil Piala Sekali Lagi Dia Mengucap Syukur Kepadamu Memberikannya Kepada Murid-muridnya Seraya Berkata Terimalah Dan Minumlah Kamu Semua Inilah Peradaraku Darah Perjanjian Baru Dan Kekal Yang Ditumpahkan Bagimu Dan Bagi Semua Orang Demi Pengampunan Dosa Lakukanlah Ini Sebagai Kenangan Akandaku Marilah Menyatakan Misteri Iman Kita Bapak Bapak Tuhan Kami Wartakan Kebangkitan Kami Muliakan Sehingga Engkau Duh Datang Sambil Mengenangkan Wafat Dan Kebangkitan Kristus Kami Mempersembahkan Kepadamu Bapak Roti Kehidupan Dan Piala Keselamatan Kami Bersyukur Sebab Kami Engkau Anggap Layak Menghadap Engkau Dan Berbakti Kepadamu Dan Kami Mohon Semoga Kami Yang Menerima Tubuh Dan Darat Kristus Dihimpun Menjadi Satu Umat Oleh Roh Kudus Ingatlah Tuhan Akan Negerjamu Yang Tersebar Di Seluruh Bumi Agar Engkau Menyempurnakan Dalam Cinta Kasih Dalam Persatuan Dengan Paus Kami Franciscus Dan Uskup Kami Siprianus Serta Semua Rohan Tuhan Ingatlah Intensi Kami Pagi Ini Jamalah Mereka Mereka Yang Sakit Ya Tuhan Secara Khusus Tanta Sustere Karista SSPS Dan Juga Teman Kami Cynthia Marianova Yang Sebentar Lagi Akan Dipasang Alat Untuk Mencegah Virus Virus Mencegah Bibit-bibit Penyakit Khususnya Kanker Yang Merasa Dari Keturunan Semoga Obat-ubat Ini Menangkal Segala Benit Penyakit Yang Akan Masuk Kedalam Tubuhnya Dan Berkatilah Semua Penderma Kami Ya Tuhan Ingat Ingat Juga Kasudara Sari Kami Yang Telah Meninggal Dengan Harapan Kebangkit Secara Khusus Kami Ingat Keluarga Arnoldus Yang Yang Hari Kematian Mereka Kami Kenalkan Pada Hari Ini Pater Pater Geronimo Galvan Dari Argentina Pater Agustus Galen Kemper Dari Zerman Pater Herman Van Buxtelen Dari Belanda Pater Richard Kraft Dari Amerika Pater Lop Gerard Tietran Dari Vietnam Pater Michael O'Reilly Dari Inggris Pater Wilhelm Leumann Dari Jawa Pater Edil Berto Orpila Dari Filipina Pater Meinrad Wetter Meyer Dari Jerman Saudari Saudari Kami SSPS Suster Bonaventa Suster Lucy Suster Marie Leone Suster Misai Suster Irmelde Dan Kami Tuga Ingat Adik Bina Serang Nenek Donatus Ondur Mohamad Arifin Nenek Kejinan Daud Kakek Titus Garuh Oma Siti Asma Opa Semudur Dan Dan Akan Semua Orang Yang Telah Berpulang Dalam Kerahiman Dan Terimalah Mereka Dalam Cahaya Wajah Kami mohon kasihan dalam kami semua agar kami engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Pahala Maria Bunda Allah, Santa Yosef mampu lainnya, para Rasul dan semua orang kudus dan kami ingat para malaikat pelindung kami yang kami rayakan pesta mereka hari ini. Semoga kami pun engkau perkenankan, turut serta memuji dan memuliakan dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaran dia, bersama dia dan dalam dia, bagimu ala Bapak yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan roh kudus segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita sama-sama mendoakan doa yang diajarkan Kristus kepada kita, Bapak kami yang ada di suda, dimulia ketang-namamu, datanglah kerajaanku, jadilah pendendarmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunlah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan jangkau masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebas kami dari yang jahat Tuhan kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasihmu, selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahayakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus sebab engkau lah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya Tuhan Yesus Kristus Tuhan Yesus Kristus engkau telah bersabda kepada para rasulmu damai ku tinggalkan bagimu damai ku kuberikan kepadamu janganlah memperhitungkan dosa kami tetapi perhatikanlah iman gerejamu dan berilah kami damai yang kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendakmu engkau yang hidup dan bermerajat sepanjang segala masa amin semoga damai Tuhan selalu bersamamu dan bersama rohmu amin anak domba Allah yang menghapus dosa dunia kasih antara kami anak domba Allah yang menghapus dosa dunia kasih antara kami anak domba Allah yang menghapus dosa dunia berilah kami damai Tuhan Yesus Kristus semoga peneriman tubuh dan daramu tidak menjadi hukuman dan siksaan bagiku tetap melindungi dan menyehatkan jiwa ragaku karena kasih sayangmu Tuhan Yesus Kristus saya tidak pantas saya tidak pantas engkau datang pada saya tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh semoga tubuh dan darah Kristus menindungi kita sampai kehidupan kekal Amin Amin selamat menikmati 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 Marilah berdoa Allah Bapak tujuan hidup kami sebagai gembala engkau menuntun kami dan menganugerahi kami roti kehidupan kekal semoga para malaikatmu yang suci selalu mengarahkan langkah kami pada jalan selamat dan damai demi Kristus Tuhan dan penantara kami Amin Tuhan sertamu dan sertamu juga semoga saudara sekalian dan mereka-mereka yang kita doakan pada misa ini dan segala aktivitas kita sepanjang hari ini dilindungi, 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 dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang mahu kuasa Bapak dan putra dan roh kudus Amin Dengan ini bisa kita telah selesai Syukur kepada Allah Mari pergi kita semua dikutus Amin Amin